Intro Warga nelayan di pesisir pantai Induk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat digayarkan dengan penemuan sosok mayat wanita tanpa identitas di tepi pantai dengan kondisi terbungkus karung. Mayat wanita tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung sampah yang sedang mencari barang rongsokan di pinggir pantai. Curiga dengan karung tersebut, ia lalu membukanya dan menemukan sosok mayat wanita. Kalau nggak salah jam 6. Jam 6? Terus pas waktu apa itu? Ini bahan lagi nyari rongsokan kan, anak paman saya yang nyari rongsokan, dia menemukan karung. Menemukan karung itu, dia kira rongsokan lah dengan petas, kaleng-kaleng. Dia apa? Diikat kan? Diikat, dia potong talinya, dia buka, dia lihat ada mayat. Itu laki-laki perempuan. Yang menemukan laki-laki, yang tambah lihat. Kalau korban sendiri laki-laki itu perempuan. Perempuan ya? Kasut Reskrim Polres Rombok Barat, AKP Priyo Suhartono mengatakan, mayat tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan karena kondisi mayat terikat dan badan korban tanpa busana. Jenis kelaminnya perempuan ya. Jenis kelamin perempuan, terus lokasinya atau TKP-nya di pantai induk, gerung. Terus kondisi ketika ditemukan itu dalam keadaan tangan terikat. Tangan terikat dan terbungkus plastik dengan sarung. Nah, tapi untuk identitas masih kita belum kenalin. Belum kenalin identitas ya. Jadi, sampai sekarang kita masih belum penyelidikan. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas melakukan otopsi terhadap jenazah mayat wanita yang malang tersebut. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.